SDIAK AKUARIUS Subscribe di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 20 siang, jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya Mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang mediramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen konsultasi juga, pengen curhat-curhatan Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan Atau kah hubungan kalian tuh selalu gagal dalam hal asmara Pengen curhat dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Sodiak Aquarius tuh memiliki sifat dan karakter yang pertama orangnya humble Orangnya itu banyak teman Mudah akrab sama orang baru Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal akrab, kenal dekat sama Aquarius Aquarius ini orangnya humble banget, relasinya banyak gitu ya Orangnya humoris gitu ya Wawasannya luas, temannya banyak Pinter menjalin relasi, pinter menjalin bisnis sama orang-orang baru di sekitarnya ya Walaupun kadang-kadang Aquarius ini juga memiliki sifat yang mudah merasa kesepian Dia itu gak bisa sendiri gitu ya Jadi harus ada teman ngobrol, harus ada teman curhat Harus ada orang yang menemani ngobrol untuk Aquarius seperti itu Mudah merasa kesepian Tapi gak masalah sih, itu merupakan suatu hal yang wajar juga ya teman-teman ya Tapi kalau saya lihat Aquarius ini orangnya luar biasa Ambisius banget ya Dia pekerja keras, pantang menyerah juga dalam menghadapi situasi apapun juga Walaupun gak semua karakter Aquarius sama Tapi rata-rata karakter Aquarius itu seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa orangnya itu punya banyak teman, wawasannya luas, humble Mudah akrab sama orang baru gitu ya Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal dekat sama Aquarius Mudah merasa kesepian, orangnya pekerja keras dan juga berambisi Nah Aquarius ini memiliki 3 sodiak yang cocok dengan Aquarius Yang pertama ada sodiak Virgo Virgo dengan Aquarius itu cocok Kenapa cocok? Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin Orangnya itu suka sekali dengan yang namanya kebersihan Dia itu paling sebel kalau misalnya ngerjain sesuatu gak selesai gitu ya Virgo orangnya bisa dibilang agak sedikit perfeksionis dalam hal pekerjaan Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu harus selesai, harus beres Baru dia itu baru santai, mau main, mau keluar sama temen-temennya baru nyantai Intinya dia itu ngerasa kepikiran kalau kerjanya belum selesai Suka sekali dengan yang namanya kebersihan Jadi gak pengen tempat yang ditinggalinnya itu kotor Rumahnya kotor, tamarnya kotor, baju juga harus rapi Dari segi dandanan rambut juga harus rapi juga gitu ya Makanya Virgo dengan Aquarius mereka cocok juga Karena saling melengkapi juga apa yang tidak dimiliki Virgo ada di Aquarius Apa yang tidak dimiliki Aquarius ada di Virgo juga Jadi mereka itu klop sekali dalam hubungan asmara dan juga bisnis yang depan ya Sodiak kedua yang cocok dengan Aquarius adalah Sodiak Gemini teman-teman ya Gemini dengan Aquarius cocok Kenapa cocok? Gemini ini orangnya humoris, orangnya mudah membawakan suasana Jadi kalau misalnya Gemini lagi pergi nih sama pasangannya Jadi dia itu bisa menghibur pasangannya Kalau misalnya pasangannya lagi bete, bad mood gitu ya Gemini ini punya seribu akal untuk bisa menghibur pasangannya Jadi orangnya itu bisa ngajak ngobrol, kreatif gitu ya Berambisi juga dalam hal karirnya, bisnisnya gitu ya Gemini juga orangnya punya banyak teman Orangnya tidak susah untuk deket sama orang baru Jadi untuk kenal akrab sama Gemini itu gampang sebenarnya ya Intinya orangnya mudah berteman ya Tapi kadang-kadang Gemini memiliki sifat yang egois dan juga keras kepala Kadang-kadang gak mau ngalah juga Kadang-kadang pengen menanya sendiri gitu ya Cuma gak masalah sih Jadi kalau saya lihat antara Gemini dan juga Aquarius Mereka cocok juga, saling melengkapi juga antara Gemini dan juga Aquarius Nah, soalnya ketiga yang cocok dengan Aquarius adalah Aries Aries ini juga orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungan Yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama juga untuk bisa kenal sama orang baru Orangnya itu selalu enerjik, agresif dalam menghadapi suatu hal gitu ya Pantang menyerah juga Walaupun kadang-kadang Aries juga orangnya moody Kadang-kadang moodnya naik turun, gak stabil dan sebagainya Cuma gak masalah Aquarius ini bisa menjadi pelengkap untuk Aries juga Jadi Aries dengan Aquarius juga cocok teman-teman Nah, itu tadi teman-teman ya Ada tiga sodiak yang cocok dengan Aquarius Ada sodiak Virgo Ada sodiak Gemini Ada sodiak Aries Nah, tapi bukan berarti di luar tiga sodiak tersebut tidak cocok dengan Aquarius Enggak Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing Kalau misal kalian bisa saling ngalang dan bisa saling pengertian sama pasangan kalian Pasti semuanya akan baik-baik aja teman-teman ya Tapi nanti saya akan merambalkan dari versi kartu tarotnya Untuk asmara juga keuangan Aquarius di bulan Desember 2020 ini Bagaimana di akhir tahun ini ya Karena bulan depan kita sudah masukin tahun 2021 Bagaimana tentang asmaranya dulu di akhir tahun ini ya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya terlebih dahulu Untuk Aquarius di bulan Desember 2020 Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Yang pertama adalah Ada kartu Queen of Cups Kalian lihat disini ada seorang ratu Duduk di singgah sananya dan membawa piala Ini menandakan bahwa kalian harus menyiapkan hari baik Untuk kalian sama pasangan kalian Berlaku untuk orang yang sudah punya pacar ya Jadi kalian itu siapkan hari baik Jangan kelamaan pacaran Karena kalau kalian kelamaan pacaran Nanti malah ujung-ujungnya jenuh teman-teman ya Saya sudah seringkali bilang bahwa pacaran ideal itu adalah 1-2 tahun ya Kalau baru sebulan ya jangan dulu ya Tapi kalau misalnya kalian sudah melewati 1 tahun Itu kalian sudah ideal pacarnya Udah saling mengenal gitu ya Udah saling mengenal satu sama yang lainnya Kelebihannya apa Kekurangannya dia apa Cocok apa enggaknya Kalian itu sudah tahu gambarannya Jadi kalian itu siapkan hari baik Jangan kelamaan Jangan mau diulur-ulur terlalu lama gitu ya Apalagi tahun depan sudah masuk tahun 2021 Kalau misalnya kalian diulur-ulur terus Ujung-ujungnya nanti pacarannya kelamaan Dan akhirnya akan timbul suatu kejenuhan dalam asmara Pernah ya timbul kejenuhan ya pasti ya Kalau kejenuhan itu Ibarat langit itu mendung teman-teman ya Segala sesuatunya itu diributin Hal sepela aja diributin gitu ya Nah itu enggak enak banget Jadi kalian itu harus Apa ya Harus tegas terhadap pendirian kalian Siapan hari baik Kapan gitu ya Misalnya Juni 2021 Merit gitu ya Udah siapkan Mulai dari sekarang Persiapkan Nabung untuk Kedepannya Untuk pernikahannya Atau kalian menyiapkan sesuatu apa Buat undangan kek Atau sewa tempat kek Atau apa Gimana kalian pokoknya harus menyiapkan Ya untuk hari baik kalian Intinya ini adalah Hal yang positif sekali Untuk aku harus di bulan Desember Ya kalian harus menyiapkan Waktu atau timing yang tepat Untuk kalian itu bisa serius Atau bisa nikah ya Nah nanti saya akan lihat di kartunya kedua Untuk keuangannya Aku harus di bulan Desember 2020 ini Nanti kita akan lihat teman-teman Tapi sebelum saya melanjutkan kartunya kedua Buat kalian yang pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Pengen diramalkan secara pribadi Mungkin kalian mau menanyakan Tengah semara Perselingkuhan Percintaan, karir, keuangan dan sebagainya Langsung DM ke Instagram saya Giam Marcewa disini teman-teman ya Oke saya akan melanjutkan kartunya kedua Untuk keuangan Aquarius di bulan Desember 2020 Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartunya kedua Untuk keuangan Aquarius di bulan Desember 2020 Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kartunya kedua ini adalah Ada kartu Ace of Pentacles Ada logam emas disini Tidak light dan tidak buka Ini merupakan rejeki yang bagus Di bulan Desember akan ada rejeki mengalir Untuk Aquarius Ya rejekinya baik ya Rejeki itu bisa datang dari mana aja Bisa juga dari kerja ke atas kalian Dikasih bonus sama atasan kalian Penghargaan mungkin di tempat kerja kalian Atau gimana pun juga bisa Intinya rejekinya bagus Karena disini ada simbol logam emas Logam emas ini adalah simbol keberuntungan Atau hoki ya Tapi gimana pun juga Kalian tetap harus mensyukuri Walaupun gak dapet bonus Tapi kalian sudah nyimpen dari kemarin-kemarin Ya gak masalah Intinya sama aja Rejeki kalian bagus gitu kan Intinya jangan banyak mengeluh ya Terhadap rejeki yang kalian dapatkan Ya harus banyak bersyukur juga Seperti itu teman-teman Tapi kalau saya lihat secara keseluruhan Di bulan Desember ini Akan ada hal baik Untuk Aquarius ya Rejekinya mengalir Lancar Ya ini akhir tahun Siapkan liburan lah Untuk kalian sama keluarga Atau sama pasangan kalian Juga gak masalah ya Intinya seperti itu Kadang refresh pikiran itu penting juga Jangan kerja-kerja-kerja mulu Itu juga jangan Nanti capek gitu lah Kita butuh refreshing Kita butuh melihat suasana Baru dalam liburan gitu ya Ke pantai Atau keluar kota Atau kemana pun juga Gak masalah Intinya akan ada hal baik Untuk kalian Rejekinya lancar kok ya Biar kalian tuh Di akhir tahun ini Refresh dulu pikirannya Nanti supaya di tahun 2021 Kejadian semakin semangat lagi Intinya seperti itu Teman-teman ya Dan kalau saya bandingkan Dengan kartu yang pertama tadi Ini di kartu yang pertama Ada kartu Queen of Cup Siapkan hari baik Kalau saya lihat Asmara kalian baik gitu ya Kalau udah mulai serius Ya sudah Tentukan tanggal Kapan kalian itu mau menikah Dan di kartu yang kedua disini Ada kartu S of Pentacles Artinya akan ada keuangan Yang baik Rejeki yang baik Yang datang Untuk Aquarius Bulan Desember ini Dan keduanya adalah Kartu yang sangat positif sekali Untuk Zodiac Aquarius Bulan Desember Yang kemarin penasaran Udah saya ramalkan Di video kali ini teman-teman ya Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian Secara pribadi Pengen diramalkan ke saya Mungkin kalian mau menanyakan Tentang pekerjaan kalian Jodoh karir rejeki Ataupun kalian lagi PDKT Sama seorang pengen diramalkan Langsung DM ke Instagram saya Giat Marcial Wen Yang pengen konsultasi juga Pengen curah-curatan Mungkin kalian punya problematika Tentang asmara Mungkin kalian hubungannya Gak pernah jelas Sama pasangan kalian Selalu dikecewakan Dan butuh solusi Langsung DM ke Instagram saya Giat Marcial Wen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya Saya akan rapat terus Dari jam 11 siang Jam 2 siang Maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marcial Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya